Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari 2000 turis Dubai dari berbagai negara memeluk Islam tahun ini, Pusat Kebudayaan Islam Muhammad bin Rashid telah mengumumkan. Menurut statistik resmi yang diungkapkan oleh pusat, sebanyak 2027 turis mengucapkan syahadat mereka di pusat dari Januari hingga Juni tahun 2021. Pusat yang berada di bawah naungan Departemen Urusan Islam dan Kegiatan Amal di Dubai memperkenalkan Muslim pada prinsip-prinsip Islam yang toleran dan memberikan dukungan sosial, pendidikan, dan agama. Pusat ini ingin menyebarkan budaya Islam dan ajaran toleran dengan membimbing Muslim baru, Mualaf, dengan mengajar mereka serta menyebarkan prinsip-prinsip Islam kepada pengikut agama lain yang ingin mengetahui agama Islam yang benar. Pusat ini terus bekerja untuk menyebarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam untuk meningkatkan tingkat kesadaran publik di antara komunitas turis yang berada di Dubai dengan menggunakan semua sarana teknis dan sumber daya manusia untuk menjangkau berbagai kelompok, ungkap Sheikh Muhammad, Direktur Pusat Kebudayaan Islam Dubai. Sheikh Muhammad menekankan bahwa pusat tersebut memperkenalkan Mualaf pada prinsip-prinsip Islam yang toleran dan memberikan dukungan sosial, pendidikan, dan agama. Hana Al-Jalaf, Kepala Seksi Kesejahteraan Muslim Baru atau Mualaf, menegaskan bahwa berdasarkan wacana beradab pusat yang mempromosikan nilai-nilai toleransi, memperkenalkan turis dengan Emirat dan budaya Islam, mengakibatkan 2027 turis Dubai masuk Islam. Hana Al-Jalaf menjelaskan bahwa jika ada yang ingin tahu lebih banyak tentang Islam atau menyatakan syahadat, maka pusat tersebut menyediakan berbagai cara, termasuk call center IACAD 800.600, portal layanan pintar www.iacad4.gov atau bisa download aplikasi IACAD di Play Store. Anda juga dapat mengunjungi Pusat Kebudayaan Islam Dubai untuk tujuan ini dan memanfaatkan layar pintar yang dapat membantu mereka mengucapkan syahadat atau memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang Islam, lanjut Hana Al-Jalaf kepala seksi kesejahteraan Muslim Baru atau Mualaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, karena semuanya itu gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.